Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib Masya Allah tabarakallah Alhamdulillah hari ini Uma seneng banget nih karena masih bisa berjumpa dengan teman-teman dan juga bunda semuanya Oke bun lanjut aja ke kegiatan ya sekarang kita lagi beres-beres dapur oh ya ini tuh sambungan video yang kemarin ya bun yang selesai masak kemarin itu loh bun nah jadi setelah masak itu gak lupa juga kita bersihin area dapurnya pertama-tama kita bersihin kompor dulu ya bun seperti biasa itu bawa-bawa kompor pasti banyak banget ya kayak cipratan minyak gitu ya bun di bawah-bawahnya dan lanjut lagi sekarang kita bersihkan dinding-dinding kompor nah bagian sini ini tuh biasanya langganan banget nih bun sama minyak-minyak gitu ya di deket dinding kompor itu terus juga sekalian disini ya kita bersihkan si apa botol minyaknya ya karena itu tuh tadi kena cipratan minyak gitu ya bun sama cipratan air waktu nyuci piring juga oke deh lanjut aja ya bunda dan temen-temen ya sekarang kita waktunya nyuci piring nah kalau nyuci piring sih biasanya aku tuh ambil yang apa ya bun yang gelas duluan cuman tergantung situasi juga sih sebenarnya mana yang di atas gitu ya kalau biasanya di atasnya itu kayak ini nih ini kan yang plastik-plastik kayak gini ya ya ini aja dulu dicuci sama wajan-wajannya juga karena wastafel ini kan areanya apa ya bun kecil gitu ya bun jadi kalau ngeberk-ngeberk sampai ke bawah gitu gak bisa bun takut jatuh gitu ya barang-barangin dalamnya oke deh temen-temen sambil nontonin aku lagi nyuci piring bunda dan temen-temen lagi pada ngapain sih hari ini udah pada nyuci piring mau nyuci piring belum nih masya Allah ayo yang belum nyuci piring kita sama-sama nyuci piring yuk bun biar aku ada temennya nih nyuci piring sambil nyuci piring kita sambil cerita-cerita ya bun masya Allah alhamdulillah tinggal menghitung jam nih bun insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan oh iya kalau tempat bunda temen-temen hari apa nih jadwalnya bulan Ramadan kok jadwal maksudnya tanggal 1 Ramadannya itu atau Ramadan hari pertama gitu ya itu hari apa hari Senin atau hari Selasa atau hari Ahad kah sudah mulai berpuasa apa-apa ya bun beda hari pun yang penting sama-sama 1 Ramadan ya bun kita mulai puasanya yuk sama-sama kita sambur Ramadan ini dengan penuh sukacita dengan penuh bahagia ya bun karena insya Allah ya Ramadan itu hanya sekali dalam setahun rugi ya bun kalau kita gak memanfaatkan momentum Ramadan ini semoga Ramadan tahun ini ibadah-ibadah kita lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya amin Allahumma amin namun ya temen-temen biasanya kalau bulan Ramadan itu banyak masak atau banyak beli nih kalau aku sebelumnya itu tergantung situasi dan kondisi lagi ya bun kalau lagi pengen beli ya beli gitu ya tapi sebenarnya sih lebih hemat kita masak ya bun dimana-mana itu ya karena kalau kita masak kan pastinya gak pengeluaran lagi ya bun cuman kadang kan kalau bulan Ramadan itu kita tuh kayak bosan ya bun masaknya kalau banyak gitu ya dan makannya itu-itu terus agak 2 atau 3 hari gitu kan bosan ya bun jadi biasanya aku siasati kalau masak di bulan Ramadan itu paling sedikit aja sih bun gak banyak-banyak gitu ya paling buat 1 kali atau 1 hari gitu pas berbuka sama sahur esoknya nah esoknya kita masak lagi deh jadi kayak fresh gitu loh bun masakannya biar gak dianget-angetin gitu ya kayak misalnya nih kita bikin gula ya jangan terlalu banyak gitu porsinya yang sedikit aja nah kalau bunya teman-teman gimana nih biasanya tapi tergantung jumlah keluarga juga sih ya bun ya misalnya keluarganya banyak yaudah biar itu bikinnya banyak tapi untuk 2 kali makan aja gitu itu sih sedikit ya bun yang aku tau gitu biar makanannya waktu bulan Ramadan itu kita tetap segar gitu makannya ya biar tetap fresh gitu loh bun kadang kan kalau bulan Ramadan itu kita kayak bosan-bosenan ya bun makannya makannya kita tuh kadang sering beli gitu kan makannya biar kita gak sering beli kita masaknya sedikit-sedikit aja bun biar besok kita masak lagi nah bunya teman-teman kalau bunya teman-teman apa nih tipsnya masak di bulan Ramadan boleh ya di sharing-sharing ditulis-tulis di kolom komentar untuk menyambut bulan Ramadan pastinya kita pengen menyambut Ramadan dengan tenang ya bun salah satunya dengan bersih-bersih rumah sebelum bulan Ramadan Masya Allah ya kemarin ada bunda yang udah bersihin kulkas ada yang udah bersihin dapur kalau umat sekarang bersihnya bagian belakang ya bun bagian area belakang rumah nah kelihatan ya itu tuh sampahnya banyak banget ya bun yang di belakang mobil-mobilan anak-anak itu ya itu adalah tumpukan sampah bun ada berapa-berapa kantong kresek ya itu itu udah satu atau dua mingguan gitu ya bun ditumpuk disitu makanya sekalian nanti kita buang ya dibuang sama pak suami itu biasanya dibuang ke pasar ya di pasar itu ada nanti mobil yang jemput gitu bun yang jemput sampah gitu ya Masya Allah sebelum bulan Ramadan ini mari kita sama-sama bersih-bersih rumah yuk bun biar menyambut Ramadannya dengan penuh bahagia rumah udah bersih dapur udah bersih kulkas udah bersih jadi fokus ibadah ya bun Masya Allah Alhamdulillah gak kebayang ya bunda ya seneng banget gitu soalnya udah ketemu lagi sama bulan Ramadan Alhamdulillah semoga Allah panjangkan umur kita ya bun sama-sama semoga ibadah-ibadahnya Allah lancarkan dan jujur li bunda ini tahun pertama aku di bulan Ramadan ini puasanya insya Allah bakalan full ya maksudnya kecuali yang datang bulan ya bun karena tahun-tahun sebelumnya itu kan aku ngelahirin anak-anak ya tahun pertama itu ngelahirin abang Zaid nah itu kan dua tahun ya yang gak full puasanya aku coba juga sih bun puasa waktu lahiran anak-anak itu waktu anak-anak masih asy gitu ya itu aku tetep cobain puasa cuman gak full yang sebulan gitu loh bun jadi memang ada bolong-bolongnya nah kalau sekarang insya Allah aku mau fokus ibadah puasanya bun aku mau full kan puasanya satu bulan kecuali yang datang bulan nanti ya nah teman-teman ada juga gak sih pengalamannya sekarang yang pertama kali puasa di tahun ini masya Allah kita sama ya bun ya semoga puasa kita lancar ya semoga targetan-targetan ibadahnya amalan yauminya Allah mudahkan ayo kita buat targetan Ramadannya bun dari sekarang seperti berpuasa seperti baca Quran targetan hafalannya dan lain-lain sedekahnya juga ya bun nah insya Allah bunda ini ternyata cabai di belakang rumah itu udah kayak gini ya bun bentukannya ini entah karena musim hujan entah karena udah waktunya untuk dia mati gitu ya atau memang karena potnya yang gak bagus lagi atau tanahnya gak bagus lagi gitu ya gak tau juga nah bunda teman-teman lanjut ya kita ke sebelah sini ini adalah tanaman kangkung yang waktu itu kita tanam lho bun sama-sama yang waktu di sore hari itu nah ini kita mau cek yuk apakah udah tumbuh atau belum jadi ini memang ada beberapa pot yang memang tumbuh dan ada juga yang gak tumbuh bun nah ini gak ada yang tumbuh ya satu pun ini ada tumbuh beberapa masya Allah memang segitu aja mungkin ya rezeki kita ya rezeki umah gitu ya tanaman kangkungnya tumbuhnya cuma segitu gak apa-apa ya teman-teman teman-teman alhamdulillah nah lanjut lagi ini tanaman jahenya ternyata kayak gini ya teman-teman ini gak tau dia mau tumbuh atau enggak lanjut lagi ya kita ke sebelah sini ini ada tanaman apa namanya singkong nah di bawah sini ada kangkung teman-teman hari ini aku mau ngajakin teman-teman buat jalan-jalan sore ya di belakang rumah ngeliat yang hijau-hijau biar fresh gitu ya mata kita ya teman-teman nah ini ada tanaman singkong ya itu biasanya aku ambilin daunnya buat nyayur gitu ya lanjut ke sebelah sini disini ada tanaman cempoka alias rimbang kalau teman-teman apa sih namanya ini aku tuh suka banget loh bun sama tanaman ini bahkan dilalapin juga suka banget digulai digoreng atau mau diapain aja deh enak banget pokoknya ini tanaman rimbang Masya Allah Alhamdulillah nah teman-teman pada suka gak sih sama tanaman ini nah banyak banget bun yang udah mulai berbuah ya nanti kita petik ya teman-teman sama-sama lanjut ya ke sebelah sini ini ternyata ada tanaman bayam tapi sayang banget cuman beberapa ini gak banyak kayaknya kalau di ambil pun ini cuman beberapa ya daunnya nah lanjut lagi ke sebelah sini teman-teman ini ada tanaman tomat ini udah tumbuh ya nanti kalau udah agak gedean dikit kita pindahin ke pot ya biar dia satu aja tempatnya gitu gak nyambung eh bukan gak nyampur maksudnya sama tanaman yang lain nah disini ada daun bawang juga ada kangkung juga waktu itu aku tanam ya teman-teman Alhamdulillah lanjut ya teman-teman kita sekarang metikin sirimbang atau cempokak seperti janji aku tadi ya teman-teman kita bakalan metik sama-sama Masya Allah Alhamdulillah nikmat banget loh teman-teman petik-petik kayak gini karena selain gratis pastinya juga enak ya rimbang ini enak banget teman-teman pokoknya teman-teman yang belum pernah cobain ini rimbang ini silahkan ya dicoba biasanya di pasar itu murah sih teman-teman harganya waktu itu sebelum aku ada tanaman ini ya disini aku beli sekitar 5 ribun itu udah banyak banget teman-teman wajib coba ya karena emang bener-bener enak sih teman-teman nah aku disini seperti biasa kegiatannya ditemuin sama dua bocil yaitu abang Zaid dan dedek Zabib nah ini sambil metik-metik ini aku mau nyapa teman-teman ya halo hai bunda dan teman-teman apa kabar hari ini terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang masih setia nih masih mau berkunjung di channel sederhana aku ini channelnya seorang ibu rumah tangga yang hidup di perantauan dengan dua orang anak yang masih bocil ya ada abang Zaid dan dedek Zabib dan buat teman-teman yang belum subscribe jika teman-teman berkenan boleh ya dibantu subscribe like, komen dan juga di share di tab komunitasnya semoga video yang aku share hari ini ada menginspirasi ada bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya amin buat teman-teman tinggalkan ya jejak komentarnya disini kalau teman-teman yang punya channel nanti aku bakalan kunjungin balik ya teman-teman biar kita sama-sama sukses bareng-bareng di youtube ya insyaallah nah lanjut ya teman-teman kita abadikan momen sedikit bersama dua bocil ini mumpung mereka masih kecil-kecil ya kalau udah gede nanti udah punya dunianya sendiri ya kan bun nah ini tuh kita mau makan sirimbang jadi umat tuh langsung coba ini di depan mereka jadi mereka juga penasaran tuh jadi abang Zaid juga mau ikutan makan karena lihat umatnya makan nah ternyata pas waktu dia makan kayak gitu tuh ekspresinya dan lanjut sekarang dedek Zabib tuh yang penasaran dia pengen coba katanya tuh aduh ayo makan deh bismillah teman-teman lihat ya nanti ekspresinya masyaallah lucu banget kayaknya serius banget ya aduh masyaallah maafin umat ya umat bukan maksud ngerjain tapi emang mereka yang penasaran makannya gak salah umat ya teman-teman karena tadi kan udah dibilang ya ini tuh rasanya gak enak cuman mereka penasaran yaudah gak apa-apa nama anak-anak ya teman-teman alhamdulillah ini hasil petikan cabai kita hari ini dan juga rimba terima kasih ya buat teman-teman yang udah nontonin video umat Zaid dan Zabib sampai selesai insyaallah kita jumpa lagi di video selanjutnya mohon maaf air dan batin sekali lagi teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sehat selalu ya buat kita semua ya significant gala jeda oke aja SBS söyled si va tahun